A thing we know Well hello What's up everyone My name is Rizky And welcome back to my channel Selamat datang di Assassin's Creed Odyssey So Oke guys Gue sangat senang kembali ke game ini Untuk ya sekedar Memberikan tips and trick So anyway Di video kali ini gue akan Tunjukkan bagaimana mendapatkan Overpower Assassin Seperti yang gue pengen gue jelaskan Sekarang bahwa Untuk Assassin Soldier atau Bandit Atau yang lainnya Itu membutuhkan level Dan membutuhkan Item yang sangat kuat So gak semudah Itu Ferguson Untuk Assassin Seseorang Hehehe Karena ini gamenya beda Lebih ke RPG So Kenapa gue gak tunjukkan bagaimana Mendapatkan Overpower Overpower What? Overpower Assassin So Biar gak lama Gue akan tunjukkan So Pertama Gue ingin memberitakan Bahwa kalian Untuk sebelum mengikuti Cara ini Lebih baik kalian Tamatkan gamenya dulu Lalu Baru Kalian bisa Ngikutin Video gue kali ini So Kebanyakan show ya Hehehe 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 Kita buka Option Balance Inventory Lalu kita lihat Disini ada beberapa item So Mari kita mulai dari kepala dulu Disini gue pakai Pirate Hood Lalu pakai Pirate Hood Disini ada Assassin Damage Critical Chance While Full Health Critical Damage Dan Pirate Setnya Damage with Assassin Ability Kalian bisa pause Kalian bisa ikuti Kalian dapatnya bagaimana Kalian mainin Misi Pirate Nanti kalian dapat Complete Ada Gearnya So Mari kita mulai ke Pirate Armor Disini ada Assassin Damage Adrenaline on Assassin Kill Critical Damage Damage with Assassin Ability Sangat penting banget Kegunaannya Jadi Assassin Damage Kita bisa bunuh Kita dapat Adrenaline Poin Setelah kita Membunuh Dengan menggunakan Assassin Dan Critical Damage So Mari kita mulai Berikutnya Pirate Hood Atau sepatunya Assassin Damage Critical Chance While Full Health Pastinya Karena kita Pasti Full Health terus Setelah kita Jadi lebih kuat Toxic Damage Weakness Effect Itu Option aja Gua Terserah kalian Menggunakan apa Tapi gua menggunakan itu Lalu ada Damage with Assassin Ability Tetap ingat Damage Assassin Ability Sangat penting banget Lalu disini ada Pirate Godlet Ini gua ada Assassin Damage Critical Damage Adrenaline on Assassin Kill Damage with Assassin Ability Ability Jadi Ingat Yang paling penting adalah 50% Damage with Assassin Ability So Berikutnya Pirate Waistband Pirate Waistband Ini kayak rocknya Hehehehe So Ada Assassin Damage Critical Chance All Damage 50% Damage with Assassin Ability Ya Sangat penting Ini kuda gak perlu Oke Kita lanjut ke Equipment berikutnya Yaitu Persejataan Oke Kita punya False Olympus Nah ini Nah ini Gua gak yakin Gua gak ingat Gua gak ingat Gua dapetnya dari mana Kayaknya gua dapet dari DLC Ehm First Blade Gua lupa Hehehehe So Ada False Olympus Kita lihat ada Assassin Damage 30% Adrenaline per crit Per crit 100% Damage But Health Chap 25% Jadi Damagenya menambah 1% Sayangnya adalah darahnya kita berkurang menjadi 25% Tambah 10% Adrenaline Gained Nice Berikutnya Arachne Stringer Assassin Damage Poison Damage Weapon Damage Become Poison Damage 50% Poison Damage Build Up Jadi ini kita main Damagenya Menggunakan Poison Lalu disini gua gunakan Fanget Bow Fanget Fanget Heheheh Asi Damage Poison Damage Basic Arrow Become Poison Arrow 10% Hunter Damage Yaitu paling penting So Overall Hunter gua Damagenya sekitar 19.376 Damage Warrior 13.287 13.287 13.287 13.287 13.287 Dan Assassin Damage 264.851 Armor 12.096 Jadi Assassin Damage Lebih gede Pastinya Lalu Hunter Baru Warrior So Itu dia Equipment gua Jika kalian bingung So Tapi kok Karakter gua Beda dengan Apa yang ditampilkan disini Ya lu tekan kotak aja Terlalu pilih disini Tinggal Apa aja Cosmetic doang Berikutnya Kita ke Ability Oke Disini Ability nya Karena udah di update Dari Sananya Dari Ubisoft Kita dapatkan Ada Master Level So Ini Item ini Kalian bisa Ikutin atau Enggak terserah Ya pasti gua Di Assassin Gua pake Shadow Assassin Ada Venomous Attack Ada Revelation Lalu sini ada Poison Mastery Rush Assusion Critical Assassin Hero Strike Devil A Death Veil Death Veil Stealth Master Dan Shadow Nix Di Warrior Gua pake Weapon Master Second Wind Gear Master Dan Overpower Attack Di Hunter Gua pake Sixth Sense Predator Slut Devastation Shot Multi Shot Arrow Master Dan Archer Master Jadi itu dia Dan di bawah gua udah lengkap Ini ngikutin ceritanya So Kita lihat Master Level Yang paling penting So kita mulai dari Hunter Gua kasih poin disini Hunter Damage 5 poin Karena gak cukup Berikutnya Di Assassin Assassin Damage Gua complete Sampai 20 Jika kalian punya 20 20 20 isi aja penuh Lalu Damage With Assassin Ability Gua kasih 10 poin So Gak bisa reset Bisa ulang lagi Kita ngikutin Disini gua level 67 Maksimal mencapai 70 Karena udah update Udah DLC nya udah ada So Biar bukti Seberapa kuat Seberapa kuat Kita akan coba Hmm Mana ya Hmm Hah Ini dia Ada ini Ada 3 Thumbur Pre-overters Oke Buildup ini bukan hanya overpower Assassin doang Tetapi kalian bisa overpower Hunter juga Jadi kalo kalian ingin main Hunter Kalian bisa ngikutin cara gua ini Karena overpower juga Lalu Assassin nya juga overpower Lalu Warrior nya juga overpower Jadi Gua bilang gua disini overpower keseluruhan Sejujurnya Dan mulai armor Eh Maksud gua Dari warrior Dari Assassin mode Lalu dari Hunter juga Jadi tiga-tiganya overpower Kenapa gua bilang overpower di warrior juga Karena Eh Pedang nya ini Kita gunakan dagger Dagger nya udah poison Dan Kita udah Tadi gua kalo kalian liat Ada poison damage Lalu ada Poison damage Buildup Jadi udah bener-bener Kuat sekali poison nya Ditambah senjata nya udah Overtake Udah Mantep banget Hehehe Jadi bener-bener Tiga-tiganya Kuat Jadi gua sarankan kalo kalian mau main Gunakan overpower ini Tapi sayangnya adalah kalian harus berhati-hati Mengenai Damage Eee Eee Damage nya ya Karena Damage tawan maksud gua Karena Darah nya berkurang Eee Drastis Sehingga Mencapai 25% Darah kalian Hilang So Mari kita coba Eee Kita Coba Hehehe Kalo kalian liat dem Darah gua itu yang putih Itu 25% doang Karena gua bilang Eee Gak berapa Nama sini Weird Weird Ya jadi berkurang Eee Jadi gua 25% doang Eee Gimana sih dia Oke udah gua cepat Nambah mat Halo Here we go Ya Jadi 25% Mendar gua berkurang Tetapi damage gua bertambah Mencapai status Damage Eee Itu sangat Bermanfaat Bagi hunter Lihat Panah gua udah Tuh udah jadi Ini Ini damage nya Benar kuat sekali Overpower keseluruhan Kalo gua bisa bilang Agak curang juga Kalo misalnya kita main RPG online atau apa Sekarang kita overpower Kita liat He 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 Damn Hehehe Gokel 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 Super 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 Overpower Bener bener Overpower bang Hehehe Hehehe Oke disini ada lagi Kita buktikan Seberapa overpower nya Senjata yang gua Eee Build up Yang gua Kasih tau Bener bener Overpower banget Biasanya kalo kalian bunuh mercenaries Kalo kalian asasin itu Walaupun Eee Eee Hyper banget Tekan asasin nya Tetep Kalian bakal Gak bakal bisa bunuh secara langsung gitu Tapi buktin tadi Bener bener Langsung Mati gitu Musuh nya Bener bener Overpower Hehehe Gokel Gua merasa kaya Bener bener Gua gak ini Jadi Eee Menambah game plan nya Menarik kan Menjadi enjoy Gak terlalu Kenapa gua gak bisa bunuh ini dia Secara langsung gitu Oke kita liat Kita asasin Kita asasin Oke Liat 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 Oke kita cek dulu Eee Hehehe Hehehe Dia level apa 66 66 66 Well 66 Oke 66 Kita gunakan heart Ini ya Heart asasin Oke Steal Attack Langsung Langsung mati Hehehe 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 Waaaaa Hehehe Hehehe Gokeel Hehehe Bener bener overpower Overpower Assassin Hehehe 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 Bener bener overpower Oh hai Hehehe Selain overpower Dia juga ada overpower Menai hunter Boom Hehehe Bener bener overpower Oke Nih gua buktikan Mengenai Selain Asasin Mudah kan Kita coba Nih Oke 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 Bahaya Ayo 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 Cuan Hehehe 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 Dia gak mau ini loh Dia gak mau nyerang gua Oke Hehehe Hehehe Overpower Warrior Hehehe 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 So Ya itu dia Overpower Assassin Yang gua bisa gua bilang Bener bener Overpower Keseluruhan sebenernya Overpower keseluruhan Jadi Ikutin cara gua Gua gak tau ya Kalian bisa Mainkan ini sebelum tamat Ikutin sebelum tamat Tapi intinya adalah Kalian dapetin itemnya dulu Caranya bagaimana Hehehe Piratenya Kalian bisa melalui misi pirate Hehehe Senjatanya gua beli di Hehehe Apa senjanya Aurel Calcum Oh iya Aurel Calcum Store Disini gua Dapetnya nih Pas itu gua ada eventnya Gua beli Oracle Home Store Lumayan Lalu Senyata-senyatanya Kalian bisa explore sendiri Di Dunia Assassin's Creed Odyssey So Gua harap kalian suka Gua lebih enjoy Untuk memberitahukan kalian Hal ini tips dan triknya Karena Ya Gua suka dengan game ini Gua sangat Senang dengan game ini Dan gua gak Apa ya Gua gak mau membuat game ini Terlalu spoiler bagi kalian yang belum pernah mainkan Gua sarankan mainkan Karena ini berbeda dari game origin Ini lebih kompleks Lebih mudah Enggak juga sih Lebih enak aja Lebih enjoy Dan Jika kalian suka Tolong berikan like video gua Subscribe channel gua Jangan lupa Dan tulis komentar kalian Dan Klik notification nya Kalian akan menjadi orang yang pertama menonton video gua So Terimakasih untuk kalian yang telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya So thank you and goodbye Adieu Adieu Ah ha All power La 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 Hehehe Terimakasih 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 Terima kasih telah menonton!